Hai penonton Setiaresa, kali ini Mimin punya kabar terkait artis terbaru Reza Ardila, semoga sehat selalu ya, dan dimudahkan riskinya. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru tentang Reza. Cita-cita Reza untuk menjadi penyanyi akhirnya kesampaian. Cewek manis berusia 19 tahun ini baru saja merilis single berjudul, Halu. Sebelum bisa merilis single, Reza rajin meng-cover lagu dari penyanyi lain di Youtube. Dengan suaranya yang apik, Reza pun mudah mencuri hati pendengar. Salah satu lagu yang di-covernya, Celengan Rindu, dari Reza sudah ditonton lebih dari 20 juta kali di Youtube. Di situ, pelan-pelan orang mulai mengenal Reza, dari situ pula, cewek kelahiran Sulawesi, tanggal 5 Februari tahun 2000 itu pun memberanikan diri untuk rekaman lagu ciptaannya sendiri berjudul, Halu. Awalnya aku cover lagu dengan kamera pinjaman, yang kemudian diunggah ke media sosial. Setelah itu aku rilis single Halu, kata Reza, ditemui di Jakarta, baru-baru ini. Lagu Halu dikenalkan Reza pertama kali dalam panggung show art Halu di Galeri Indonesia Karya. Mal Grand Indonesia. Jalan MH Tamrin. Tanah Abang. Jakarta Pusat. Baru-baru ini, pemilik nama lengkap Reza Ardila ini mengatakan, Halu adalah karya lagu yang liriknya dibuat sendiri dan aransemennya dibantu teman-teman dan kakaknya sebagai produser. Lagu Halu ini bercerita halusinasi dengan perasaan orang itu sendiri, atau kehilangan orang yang dicintai dalam dunia fana ini, ungkapnya. Menariknya, single Halu, milik Reza tak mengikuti pasar industri musik tanah air. Kebetulan aku indie label. Aku memilih genre musik folk, jelas Reza. Single Halu pun mendapat banyak respons positif dari warganet. Buktinya, belum sampai sebulan lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 1 juta kali di YouTube.